Seorang tenaga konstruksi itu harus memiliki namanya surat tanda registrasi insinyur. STRI. Kalau di Arsitek. STRA. Setiap orang yang bukan insinyur, yang melakukan praktek insinyuran, itu ancaman bidananya 2 tahun atau 200 juta. Ini saya mau kasih Bapak ya, STRI untuk Bapak. Alhamdulillah, nanti STRI yang diajukan dulu. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat menikmati. Selamat menikmati. Tidak hanya STRA, tidak hanya STRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Tidak Tekam TV. Hari ini kita kembali melaksanakan ngobrol pinggiran, ngopi akhir pekan. Nah, walaupun ngopi akhir pekan ini acara tetap mingguan daripada Jejak Tekam TV. Yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Jejak Tekam Media, sehingga nanti beritanya akan bisa dilihat di Jejak Tekam Media. Para pemirsa, hari ini kita kembali membicarakan mengenai persoal alam, keuntungan bangunan. Jadi, keuntungan bangunan yang terjadi di beberapa kali di daerah kita, terkhusus di Banjarmasyid, dan kemudian yang terakhir yang terjadi di Kabupaten Banjar di daerah Dawud. Yang kita terpaksa menerima ternyataan bahwa akhirnya ada muncul yang menimbulkan perbanjuan. Tapi lepas daripada itu, mungkin ini bagian daripada pembelajaran kita, terkhusus dalam hal ini para pekerja atau para pelaku di sektor jasa konserpsi. Nah, sehingga pada saat hari ini, kita akan melanjutkan topik mengenai keruntuhan bangunan, mengapa itu terjadi, dan kemudian siapa yang bertanggung jawab. Pada hari ini, Sabtu 30 April tahun 2022, berdepatan dengan lipo kunjung Ramadan, kami mengundang salah satu pakar di bidang konstruksi, jadi di bidang struktur terkhusus. Beliau ini salah satu dosen di Universitas Pembanggoran, kemudian juga aktif di Organisasi Persatuan Insider Indonesia, Kalimantan Selatan, dan juga menjabat sebagai salah satu ketua di bidang provinsi. Kemudian juga beliau ini sebagai koordinator II di wilayah Kalimantan, terkhusus Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Rat. Nah, habis sahabat dulu, selamat sore Pak Imek, saya sering ngambilnya Pak Imek ini, tapi nama beliau ini adalah Pak Dalam Masa Sitaradi, yang betul-betul satu alamunus kita ngelukis salah ya, satu alamunus alamunus hari ini Pak, saya ngambil itu lebih enak supaya, karena kita dengan ngobrol pinggirannya sebenarnya, ngobrolnya santai, nah, artinya kita mengalir sejarah, nah, jadi mungkin, ini agak mahal nih, yang menekan sudah vaksin semua, mudah-mudahan, jadi tidak menjadi masalah lagi, insya Allah, nah, jadi, kita, saya nganggil supaya akrab biasa berdaya, Pak Imek saja, Pak Imek, nah, seperti itulah, jadi, Pak Imek atau Pak Dalam Masa, selamat datang di studio kami, sediul yang baru dirimpis, ini sebenarnya baru sekitar jalan 2 bulan, ini kita ini mencobain, baru, terkini, merupakan akselerasi dari programnya di Jakarta Kamedia, nah, Jakarta Badiu mau membuat ini, sebenarnya kopi ini sudah lama dilaksanakan, kemarin muai awal di, ya, apa tuh, waktu COVID kemarin, tapi, polanya June, menurut saya, Pak Imek, kita lebih banyak bicara mengenai COVID dan sebagainya, kemudian, melihat perkembangan, lalu kita mencoba juga sama-sama dengan game, atau manajemen, akhirnya, kita coba masuk ke, ya, model sering ngobrol, kira-kira. Awil, Pak Imek, mungkin, saya sering mencermati, ya, di daerah kita ini, sering terjadi musibah, terutama di bidang, kita fokus ke jasa prostruksi, musibah terjadi kebutuhan, nah, kemudian, yang menarik itu sebenarnya, dari beberapa kasus yang terjadi ini, yang saat ini yang paling sering ini sebenarnya menerpa, bangunan-bangunan yang dibangun dari private sector, nah, misalnya, rumah, kemudian, yang terakhir ini kan, sebenarnya rumah toko, tapi karena, berfungsinya itu kan menjadi, apa, kemarin menjadi minimarket, nah, istilahnya bagian-bagian yang seperti itulah, kalau dulu kan kita kasus di Marampangatuan, jembatan, kemudian pernah di Kabupaten Bajar, mengenai, tadi, apa, lapangan benes, segala macam, dan kebetulan, Pak Imek, setahu saya, diaktif pada saat itu, untuk memanfaat, mempelajari, mengapai, yang pertama, ngobrol santai ini, yang pertama adalah, dengan pengalaman, yang mengetahuan Pak Imek, sebenarnya, keruntuhan ini kan, sebenarnya bagian dari kegagian-kegagian, bangunan, nah, jadi keruntuhannya sebenarnya apa sih, yang mengapa ini jadi terjadi ini, mungkin bisa disampaikan, kepada pemirsa dan kami semua, secara, arika, sedemana, sedemana, silahkan Pak Imek. Baik, terima kasih, sudah diundang nih, perjumahan, ya, selamat sore, Pak Imek bisa, jadi, jadi, mengenai, keruntuhan yang sering terjadi, di, perimanapunan selakam, khususnya, khususnya rawa lah, kita juga, karena, berawak, jadi, yang pertama, kita, harus melekatkan dulu, kegagalan konstruksi, dan kegagalan bangunan, mungkin ada beberapa yang masih, masih, ya, ada yang punya kegagalan konstruksi, ada yang punya kegagalan konstruksi, ada yang punya kegagalan kebangunan, ya, tapi istilahnya sekarang kan, keselamatan bagian dari keselamatan konstruksi, jadi, memang, kalau sedikit, saya mau menjelaskan, kalau kegagalan konstruksi ini kan, biasanya pada saat, proses pembangunan, ya, pelaksanaannya, ya, biasanya di situ, yang terlibat, pertanggung jawabannya itu kan, di luar owner, ya, sebenarnya jelas lah, total, kalau misalnya, masyarakatnya, tapi kalau kegagalan bangunan ini kan, sudah jadi, bangunan sudah jadi, kemudian difungsikan, sudah jadilah, namanya kegagalan kegagalan, makanya, salah satu, yang akan diperiksa itu adalah, owner, karena bisa saja, salah fungsi, ya, nah, itu harus kita jelaskan, benar itu, nah, kemudian, penyebabnya apa? yang pertama, kemungkinan, fondasinya, lemah, istilahnya, yang kurang bagus, ya, tapi di sini, kita harus lihat juga, kalau, fondasinya, katakan sudah baik, ya, tapi kalau, kolomnya kecil, makanya, kalau didesain, kita belajar, ada istilah, strong, kolom, big, kolom kuat, malah, jangan sampai kebalik, jangan sampai strong, big, kolom, tidak bagus, fondasi bagus, tapi kolomnya lemah, artinya, mungkin terlalu kecil, ya, ini juga bisa menyebabkan, kegagalan bangunan, katakan fondasi bagus, kolom bagus, pelatang terlalu tipis, jadi, keruntuhan pot, ya, di bol, nah, itu juga, penyebab juga, ya, jadi, kalau kita bicara, keruntuhan bangunan ini, tidak bisa, hanya satu komponen, ya, terus lihat per komponen, makanya, penyedidikan, investigasi itu, tidak, tidak hanya, jadi mencari akar masalahnya, penyebabnya, bisa saja, tiga-tiga, itu lemah, atau salah satu saja, ya, tapi saya, pertama adalah, fondasi lemah, yang kedua, penyebabnya adalah, material, materialnya kurang bagus, atau kurang, kurang apa, jumlahnya, misalnya itu, misalnya saja, semen, semennya mungkin tidak layak, sepahir itu tidak tahu, bisa, tidak layak, kemudian, besi, besi ini kan, ya, banyak, 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 banjir, banjir, bahasa lapangan, banjir, yang berbahaya, kalau kita didesain, adalah, kita berjalan yang butuh banjir, kuatan, dengan alerahnya, nah, di situ yang berbahaya, di atas kertas, kita mendesain 400 MPH, ya, tapi, kenyataan, waktu datang, kita tidak tertes, hal-hal, kalau perangunan swasta, tidak ada, uji tarik, itu juga memicu, kemudian, komponen-komponen yang lain, juga bisa, yang artinya, tidak standar, oke, jadi, buat, yang ketiga, pekerjanya, melakukan kesalahan, ya, pesen oke, tapi, pelaksanaan juga, ya, paling simple, saya berikan contoh, aturannya, campurannya, satu, dua, tiga, oke, semua, tapi, melaksanakannya, jadi bagusnya, kebanyakan air, saya, contoh, banyak pasir, ya, itu, pekerjanya, yang kurang, kemudian, salah satu, lagi, ulangan terbalik, ya, ulangan terbalik, ya, harusnya, ulangannya di bawah, terpasang di atas, nah, disinilah, pentingnya, pengetahuan, pengetahuan serupur, ya, kalau kita digerak serupur, harus tahu, ya, makanya, di situ, harus ada kematian terakhirnya, tidak hanya, sekedar, bekerja, dikonstruksi, tapi, tidak punya kemampuan, ya, itu harus ada, tidak kompetensi, kalau bahasa kita, ya, kemudian, apalagi, ya, perubahan fungsi, perubahan fungsi, perubahan fungsi, kalau kita, istilah itu, overload, ya, jadi, overload itu bisa salah fungsi, ya, bisa juga, rencana alam, ya, rencana alam itu, faktor alam, ya, istilahnya, bisa saja, anginnya, apalagi, saya lihat di daerah kita, di Keperimahaja, paling sering, jadi angin, makanya, kalau kita lihat, peraturan di SMP 1727, 2380, itu tidak lagi, 40, tapi, 75, ya, ya, ini kan, sebenarnya kan, sesuatu yang, perlu dicampati, sisi lain, pembangunannya, bisa proses pembangunannya, tadi yang disampaikan, tidak, mengacu kepada, standarisasi, semestinya, tapi, sisi lain, faktor alam juga, semakin kuat, mempengaruhi, nah, jadi, kalau bisa, di sini lemah, di sini semakin kuat, ini juga dimensalah, harusnya sih, semua harus dipenuhi, maksudnya, kita tidak bisa melawan alam, tapi, kita hanya bisa, mengantisipasi, pasti ada, faktor, safety factor, ya, ini tidak mungkin lah, barangnya, harus ditingkatkan lagi, dari yang seperti, beri, artinya, terutama yang mendesain, kita harus mengacu, pada peraturan, terbaru, artinya, atau kunci adalah, update, update peraturan, untuk SMI, misalnya, yang kita pakai, sekarang SMI, 2847, 2009, ternyataannya, saya, sebagai tim profesi, ahli, bangunan, itu ada, saja yang 2002, masih sebagai yang peracu, lah, ya, 2002, atau 13, tapi, kan, kita sebagai tim, yang memeriksa, BG, namanya BG, ya, itu, kita selain, memeriksa, juga memberikan, edukasi, ya, dikantikan contoh, supaya mereka mahir, ya, jadi, kita tidak harus, sebenarnya, meriksa, nah, ini gambarnya, kita melihat, kan, nah, artinya, sebenarnya, kalau dari, uraya, Pak Ibeg, tadi, bahwa, sebenarnya, kalau kita, cermati, tadi, kan, yang paling berperang, itu, sumber daya manusianya, ya, betul, ada, kemampuan, kompetensi, yang kesakutan, kemudian, dia selalu mengikuti, perkembangan, segala macam, termasuk, kalau sekarang ini, ini kan dari hasil kita sebelumnya, kita kan, kemarin membicarakan, mengenai, kasus banjir, itu dengan Profadin, dan Profadin, itu pada saat itu, mengutarakan, bahwa, kondisi langgambut, itu 60%, itu sudah rusak, hasil, untuk penelitian, beliau, dan, kawan-kawan beliau, kemudian, kemarin, dengan, Pak, Dr. Hilman, Pak Hilman, Sekretaris, Kabupaten Banjar, beliau, menyatakan, bahwa, kondisi, pasal surut air, perubahan lingkungan, artinya, juga, memperangani, di sektor, bagian bawah, daripada, dari sistem fondasi, kita, segala macam, artinya, terus, ada tambahan lagi, bahwa, kita harus, cermat, melihat kondisi lingkungan, nah, sehingga, kita mungkin, tidak bisa lagi, misalnya, menentukan, semangat, misalnya, kita, kok, masak terendam, misalnya, kalau, kalau fondasi, itu, jangan, panjang, galam, itu, penting, dia terendam, nah, kondisi sekarang, perlu, diuntuk, kecepatkan, kembali, keprosongan, sumber daya manusia, ini, Pak, imetrikan, kebetulan, banyak, fokus, di bidang, yang terkait, dengan, sertifikasi, profesi, terkait, di bidang, keisi, sejuran, nah, di dalam proses pembangunan itu, sebenarnya, kan, ada tiga tahapan, yang harus kita, cermati, tahapan pertama, pada proses di, pra pembangunan, perencanaan, segala macam, kemudian, di proses pelaksanaannya, yang terakhirnya, kan, di proses pengoperasionalannya, nah, ini tentunya, kan, membutuhkan, ditahani oleh, istilahnya, sumber daya manusia, yang membekan, nah, yang berarti, lah, seperti apa, padahal, faktanya, pengalaman kami, kebetulan kami, kan, cukup lama, lah, mungkin, melihat, mengenai, hal yang dijika, dimana, segala, bagaimana, kita, persoan sumber daya manusia, ini, persoan klasik, yang paling, sering, kita hadapi, misalnya, hasil kami, di, di, jika dulu, 90%, private sector, itu dibangun, tanpa mengacu, kepada, memperkerjakan, tenaga, yang bisa, ketika, perusahaan, yang bisa, ketika, segala macam, itu, saat ini, ini, gimana, kepadakan, teknik, mengalai sumber daya manusia, kita, jadi, memang, sumber daya manusia, di, kondruksi, ini, memang, harus wajib, ya, tidak bisa, di, ketahuan-tahuan, dari, dulu, kan, sudah disyaratkan, pada saat, seorang, ingin melakukan, jaman undang-undang, nomor 18, sampai nomor 2, tidak salah, itu, akhir-akhir, mengundang jenung, kan, S201, ya, kalau, itu, pada akhir, ya, itu, apa, S201, itu, wajib, ya, 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 sekarang, kita di TPABG, juga, mensosialisasikan terus, seorang, tenaga konstruksi, harus, terutama, yang ahli, bayang, jadi, mulai dari, B4, sampai, S1, itu, harus memiliki, namanya, surat, tanda registrasi, senior, STRI, kalau di, Arsitek, STRA, Bapak, masih punya, STRA, Bucel lah, Arsitek, nah, kita punya, dua, ya, 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 kalau di, dua itu, menarik, itu, kan, jadi, bisa jadi, kasusnya, di, tayangnya, ya, STRI itu, adalah, bukti hukum, ya, sekalitas, ya, ini, sifatnya, person, ya, jadi, setiap orang, harus, memiliki, izin praktek, ya, ya, dalam, praktek, jadi, selama ini, lulus, sarjana teknik, langsung, mempraktek, ya, ya, ibarat, itu, SIM, SIM, bisa, 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 simulasikan, bisa, di, di, lah, tapi, tidak punya SIM, SIM kita, sekarang, namanya, adalah, STRI, ya, Nah, jadi STRI ini harus, Pak, memiliki, dan itu sudah dari 2014, 2019, tanggal 18 April, itu keluar PP-nya, ya, terhitung dari 18 April 2019 plus 3 tahun, jadi sekarang berakhir kelas keperaniannya, 17 April 2022, ya, tapi ini saya dengar masih diperpanjang, sampai 1 bulan, Nah, itu sebenarnya tidak terlalu sulit, Pak, ya, tidak terlalu sulit, jadi, ya, itulah, harusnya pembunuhan salah satu, ya, ya, STRI, setelah itu nanti berproses, ya, pertama ini untuk yang senior-senior, ya, bolehlah, untuk lulusan sebelum Maret 2014, itu diperbolehkan, ya, ada pasifikasi. Jadi, ini kita mengkaitkan, mencoba kita ngobrolnya, mengenai kebutuhan tahun, ini kita coba kaitkan, apa hubungannya antara STRI, misalnya, dengan kebutuhan tahunan, apa kira-kira, nih, yang membuat, misalnya, itu sebenarnya sangat membantu kita, Bila, bisa, kita terkena, misalnya, hal-hal yang, ya, Jadi, betul, Pak, jadi, gini, Kalau kita encampati, membaca undang-undang nomor 11 tahun 2014, Menuruh ke senioran, ya, Siarat orang, Jadi, ada dua, Pak, ya, Bekerja di ke senioran, dan berpraktek ke senioran, Ini dua hal yang berbeda, Kalau bakal jadi insinuran, apabila Bapak tidak mengandatangani sesuatu yang bersifat tanggung jawab, itu berarti Bapak bakal jadi insinuran, tidak masalah. Tapi kalau berpraktek insinuran, tapi kalau berpraktek insinnya, hati-hati. Apabila Bapak mengandatangani sesuatu yang bersifat tanggung jawab, di gambar. Bapak yang bersifat tanggung jawab, cirinya orang punya SKA, SKA, Jepang, RIO Bidang, itu harus memiliki esennya, kita baca pasal sepuluh di setiap insinur. Ini melakukan praktek insinuran, wajib memiliki surat analisasi insinur. Ini kan sama lain, insinur kan banyak, ini kan kalau bilang rekayasa kesipilan, itu kan bagian dari bangunan, jalan, segala macam. Itu akhirnya mereka harus pilih itu ya? Harus. Nah, ada kalau dipersifat tanggung jawab. Berarti masuk panjang sepuluh kenapa? Dua puluh tujuh badan kejuang. Terlalu ada yang sebut termasuk yang hayati. Ada yang hayati dulu. Korkanian, kutama, perikanan. Itu ada. Pertanakan, termasuk. Bahkan termasuknya ada pilihan. Nah itu juga harus pilih itu. Jadi apabila tidak, jadi dua sih sebenarnya pemenangan undang-undangnya ada dua. Satu pasal 10 tadi, yang kedua ini yang mudah-mudahan tidak terjadi, pasal 50. Pasal 50 ini pasal saksi didana. Ada dua ayat. Jadi ayat pertama, setiap orang yang bukan insinyur. Jadi kontaknya ini bukan insinyur atau tidak. Ya, hati-hati. Setiap orang yang bukan insinyur, jadi meskipun dia memiliki esteri, memperalihan, tapi dia bukan insinyur. Hati-hati. Jadi pasal ayat pertama, setiap orang yang bukan insinyur, yang melakukan praktek insinyuran, dan menjalankan praktek insinyuran, ya, itu ancaman pidananya, dua tahun, ya, atau 200 juta, ya. Nah, kalau yang ayat yang kedua, setiap orang yang bukan insinyur melakukan praktek insinyuran, bertindak sebagai insinyur. Nah, ini misalnya kasus yang ada-ada ini, korektif-korektif. Hati-hati nih, berarti siapa yang kedua jiwa? Itu ancaman pidananya sepuluh tahun, dan atau, jadi bukan atau, kalau yang pertama itu atau. Dan atau, bisa kolektif berarti ya. Satu pilihan. Nah, jadi diambil seperti ini. Ini kan menariknya, STRI artinya menjamin kompetensi si pekerja, konstruksinya, termasuk insinyur terkhusus, untuk bekerja di sektornya lagi. Nah, tapi sisi lain, kasus kerunturan bangunan memang sesuatu yang tentunya tidak bisa terprediksikan sejauh hal itu terjadinya. Biasanya kan setelah, biasanya kan rambuannya itu setelah terjadi. Nah, lalu untuk mengurangi kemungkinan seperti itu, ini kira-kira langkah-langkah mereka. Ini kan yang punya STRI juga, termasuk harus selalu cermat, apalagi yang belum punya STRI dan belum punya sertifikat kompetensi dan sebagainya. Nah, karena ini yang menarik nih sebenarnya. Banyak sebenarnya masyarakat yang membangun itu, mereka beranggapan bahwa kalau aku menggunakan, misalnya nih, menggunakan insinyur, menggunakan arsitek itu, sebenarnya akan membutuhkan biaya nih. Kemudian akan lebih ribet segala macam. Nah, artinya kan sekarang mereka sendiri yang membangun ini tanpa menggunakan ahli. Itu sepertinya perpandangan nih. Apakah misalnya ada langkah strategis dari organisasi untuk melakukan misalnya ke masyarakat seternyata. Karena pengalaman kami sebenarnya masyarakat nih banyak. Jadi janganlah kan, kita-kita ini kan sebenarnya orang profesi nih. Tapi kadang-kadang ada saudara kita, ada keluarga kita, mereka bangun aja misalnya ini tapak. Apa misalnya? Betul. Jadi kalau menurut saya, itu karena belum terbiasa seperti yang dulu. Artinya undang-undang ini kan baru, Pak. Artinya belum tersosialisasikan. Saya sakin belum banyak tahu. Apalagi ini sudah habis masa peralihan. Saya yakin insiniornya akan dipandang. Ya, profesi dia. Makanya kalau saya sih selalu bilang sarankan aja kepada yang pekerja. Ya, jadi sama aja kita menyetir mobil mahir. Ya, kita tidak bisa dibuka. Juga lah. Bisa saja ditabrak orangnya. Ya. Kalau orangnya pecah segala macam misalnya. Ditanya, pas ditanya polisi, kita tidak punya sendiri. Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Padahal orangnya sudah menyerang semua. Ya, dia ditabrak. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kalau saya sih. Jadi ini kan menarik nih. Artinya, kita kan kadang-kadang memang profesi ini kan dianggap menjadi ujung tobat. Nah, padahal sisi lain, masyarakat ini kan banyak yang sedang. Sebenarnya, mereka tidak mau menghati apa yang semestinya. Misalnya kan dalam membangun harusnya. Eh, Anda harus melibatkan ininya. Makanya itu konsep dulu, Pak. Mungkin sekarang tidak lagi. Saya yakin tidak lagi. Karena yang pelakun pun saya yakin dengan mengundang-undang ini jadi berpikir dua kali sekarang. Ya, memang. Karena pidananya ada. Memang sekarang ini kan untuk ini kita merasa dampaknya. Nah, banyak misalnya orang-orang yang ingin membangun itu. Sekarang ini mulai sudah misalnya menanyakan. Jadi adalah. Nah, mungkin ini kan bagian dari sosialisasi juga kan. Karena mereka merasa. Oh, sosialisasi. Kita melihat bahwa orang-orang yang lebih tinggal dikerjakan oleh kepala kaca. Jadi, memang harus diserahkan bahwa ahliatnya. Jangankan yang sudah diserahkan ahliatnya. Saya mau tanya. Pasti adanya? Ya, itu lah. Ya, apalagi yang tidak diserahkan bahwa ahliat. Bapak bicara mengenai kajian ahliat dari peradilan. Ya. Yang perlu juga Pak saya tambahkan untuk kajian gamut ini. Yang gamut ini apabila dia teroksidasi. Itu mengandung kiri. Nah, asam. Asam. Dia berpengaruh ke PH nya mungkin sekitar 3 atau 4. Ya. Itu sangat korosif. Sangat merusak beton. Nah. Itu juga bisa membuat andil, Pak. Salah satu penyebab kumumah. Itu saya bilang tadi. Pondasinya lemah. Saya sudah bilang tidak kuat. Nah. Saya bilang kondasinya lemah. Namanya kan macam-macam, Pak. Tambangan yang dilemahkan oleh. Ya. Itu tadi. Itu tadi. Begitu betonnya terexpos. Tena asam. Ya. Dia akan lemah. Ya. Begitu dia lemah. Dia akan masuk. Ya. Dia akan masuk. Ya. Dia akan masuk. Terjadilah peristiwa penerbangan kumumah. Kalau kita di struktur. Ya. Letak akibat penerbangan kumumah. Jadi, dia bukan letak dulu. Tidak ada salah. Ya. Dia. Tulangan. Ini menebal. Hmm. Mendesak selimut beton. Ya. Maka terjadilah letak akibat penerbangan kumumah. Ya. Istilah di struktur. Ya. Jadi, bukan letak dulu. Baru terjadi korosif. Ya. Jadi, letak akibat penerbangan kumah. Jadi, kalau ibarat kita di tubuh itu pengumpalan darahnya itu ya. Jadi, dia melepas. Makanya di sini penting juga. Dalam desain. Terutama jadilah korosif. Ya. Di tanah. Apa? Air. Ya. Ya. Itu, kalau boleh saya salah. Minimal 7 cm. Hmm. Syarat. Korosif. Artinya adalah. Untuk apa? Selimutnya berarti? Ya. Itu 7 cm. Hmm. Yang kedua. Ya. Ya. Gunakanlah semen-semen yang mengandung konjolan. Ya. Ya. Contohnya. Dia mempunyai sifat. Ya. 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 Kita diskusikan. Ini akan satu rumah. Satu rumah kekuliaan. Ya. Nanti kita akan undang lagi. Dengan yang lebih rinci. Tapi secara perintis secara global. Artinya. Ini kan terkadang pengetahuan sudah. Ya. Pengetahuan dari setiap misalnya. Pelaku pekerja di sektor konsumsi. Kita masuk para insinius. Sebagai macam. Nah. Artinya. Standarisasi menjadi sangat penting. Ya. Nah. Inilah yang. Mungkin. Yang kita harapkan. Itu adalah. Menurut pandang-pandangannya. Pak Ibeg nih. Proses standarisasi dari. Kita-kita pelaku konsumsi. Sebagai apa. Sebenarnya. Yang saya ingatkan. Karena kan. Kalau kita melihat ini kan. Misalnya. Berbagai proses perencanaan pembangunan itu kan. Mulai dari. Pencanaan. Kemudian perizinan. Segala macam. Ini kan sebenarnya. Alat sortir pertama nih. Ya. Sebelum kita melangkah ke jenjang berikutnya. Ini gimana seperti apa nih pengalamannya. Ya. Untuk. Istilahnya apa ya. Prosedur alura ya. Alura sebenarnya sudah bagus ya. Dari. Dari perizinan itu ada. Nah ya. Dari. Tapi. Sayangnya. Sayangnya. Untuk. Yang ketiap. PHBG ini. Untuk. 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 Yang ketiap. PHBG ini. Tim pengkaji teknis saja. Dari. Dari. Perizinan saya yang berasa. Nah. Saya berapa kali melihat kasus-kasus. Saya bilang. Keruntuhan-keruntuhan. Menggagalan bangunan untuk di rumah. Dan Ruko. Saya bilang. Kalau Ruko. Mampu pangan. Ya. Janganlah. Menurut saya. Karena. Sangat-sangat. Berbahaya. Karena kan. Tahu sendiri lah. Kalau bangunan-bangunan bisa 50%. Iya. Besar itu. Makanya. Jadi sangat salah. Main-main. Tidak sesuai. Dengan. Dengan. Yang diperkong jawabnya. Itu 50%. Makanya kan. Kadang-kadang ini kan. Menganggap. Murah di awal. Tapi sebenarnya. Pada saat terjadi. Nah. Kemudian. Kita kembali ke persoalan. Kelunduhannya tadi. Nah. Kalau terjadi kelunduhan bangunannya. Sebenarnya. Ciri-ciri kan. Kelihatan sebenarnya. Ada sejak awal. Nah. Kalau ada ciri-ciri. Sejak awal. Kelihatan itu. Langkas. Solusinya. Sebenarnya apa. Artinya kan. Kita merasa melihat. Mendengar rata apa-apa. Seperti apa. Betul. Itu perlunya. Jadi. Sebenarnya bangunan ini sama. Bapak kaya manusia. Kaya manusia. Kalau kaki saya terincak. Saya bisa teriak. Kalau sakit. Bisa. Bisa bicara. Nah. Kalau bangunan. Terutama beton. Saya bicara beton. Yang pertama. Pasti. Ada. Beton ini kan. Suatu material. Yang kuat. Dalam menahan pekanan. Tapi ini sangat dilek. Dalam menahan. Tarikan. Tarikan. 10%. Dari. Kekuatan pekannya. Jadi. Apabila. Dia. Terampaui dari lima. Misalnya. 5 MPa. Kurang lebih. Itu dia akan menimbulkan letak. Ya. 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 Dan yang harus diingat juga. Bangunan ini punya sifat. Beton ini punya sifat. Namanya. Linten. Akibat kankak. Lentak itu akibat berat sendiri. Ya. Jadi. Jangan erat. Bangunan. Tidak. Ya. 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 Ini kan letak. Jadi. Yang saya bilang ke adalah. Letak struktur. Jadi. Kalau ada yang letak perlu hati-hati. Apalagi sampai dia lanjut ke. Kalau istilah kita tuh. Prasib. Spalling nya meletak. Hatanya. Dengan saksi mata. Yang saya baca. Ya. Meletak. Ya. Gitu. Itu berarti dia sudah mengalami peristiwa namanya. Apalagi spalling dulu. Lupa. tidak kuat lagi karena dia kuat dan menangkan dia berlawanan sama seperti balok selama dia masih bisa toleransi dia tidak masalah tapi begitu jadi bisa ya nah itu satu ya kemudian yang kedua yang paling mudah itu lantai-lantai mirip ya ya taruh aja lebih jalan disitulah kemudian dari lantai dengan binting itu terpisah Pak terlihat itu indikasinya adalah sudah terjadi setempat yang sebagian yang tidak selentak sebelah itu biasanya kalau kurun sebelah kiri dan letak sebelah kanan sering tembok melintang itu yang kedua yang ketiga juga yang paling mudah kalau bisa dilihat komponasi itu juga perlu hati-hati tanaman akar tanaman itu banyak yang merusak fondasi ya itu juga akan menyebabkan kelemahan ya nah kemudian untuk bangunan-bangunan bangunan bangunan beton ini punya sifat jeleknya juga ada punya kelemahan itu terutama di pojok-pojok siku pertemuan ujungnya nah coba diperhatikan kalau ada yang ada jamu-jamu ya kemudian ada kayak setelah itu salah satu indikator makanya saya sering melihat di bangunan-bangunan kita ini mengabaikan namanya tulangan plat tapi namanya tulangan torsi jadi di pojok-pojok plat ini biasanya ada tulangan torsi ya itu hampir tidak ada tidak dipasangkan agak ribet masalah itu kan dari potong-potongan besi-besi bisa itu kan juga bisa itu karena beranggapan ribet masalah lambat-lambat jadi tujuannya adalah tulangan torsi ini selalu menjamin dia siku ya di titik lemah kan titik lemah ya mudah dari pengecoran tau sendiri kan pengecoran ini siku-siku ini paling iya mudah menjadi prokos silahat nah itu itu kalau sampai masuk masuk ke dalam masuk ke tulangan itu kalau sih ini ini kan yang menariknya kita masuk ke jadi kalau kita perhatikan sepanjang jalan ayat itu baru itu kira-kira langkah yang harus yang harus yang praktis yang harus mereka lakukan seperti apa ya jadi kalau di aturan forensik aturan forensic engineering itu kan ada untuk yang penyelidikan banget apabila pemilihan itu sudah terlampaui kalau tidak salah 3,4 derajat itu sudah kategorinya berat nah tinggal kekuatan dari elemen-elemen yang lainnya kalau kualitas sebetulnya jelek ya pasti itu akan berakibat fatal karena dia akan tertarik itu tidak buat dalam menahan tarikan ya antisipasinya kalau menurut saya yang pertama ya persoalan penempatan lomba fungsi kemudian ya juga harus diperbaiki kemudian ya juga harus diperbaiki beratnya dikurangin lah ya politiknya seperti itu kemudian apabila sudah terlihat retak-retak struktural ya retak-retak struktural itu ya harus dipanggil ahlinya kita roti kita injek ya kemudian ada juga jadi di struktur ini ada dua satu ada namanya repair perbaikan ya kemudian ada yang settling perkuatan jadi perkuatan itu bisa kita pakai FRP ya macam-macam lah bisa kita pasang portal barang ya seperti itu lah ya karena ini sudah terlalu ini agak susah ya kalau sudah bahkan kalau yang bangunan-bangunan yutan beton kan malah dinongkrak iya dinongkrak kalau misalnya sering seperti itu itu tujuannya adalah mengembalikan fungsi ya tambah lagi nah ini kemudian nih ini kan yang paling penting sebenarnya kita kan kondisi ini kan kalau kita data semua sebenarnya kita sebenarnya kalau kami kan sering melihat melihat secara ini kita sebenarnya perhatikan sekali dengan kondisi yang ada di kota-kota yang masih ada mungkin kita tidak bisa bersantasi tapi intinya itu kita perhatikan lah mengenai ini apalagi setelah musibah banjir kemarin itu kan nah itu kan pengaruhnya juga cukup cukup besar terhadap ini itu gak berbeda tuh artinya kita kan seperti ini kalau misalnya masyarakat ini kan terutama yang bangunan artinya tuh yang huniaan segala macam ini kan kira-kira langkah mereka itu sebenarnya seperti apa untuk bisa membantu mengambangkan agar jangan sampai terjadi kan kalau mereka harus membangun baru atau biayanya besar ini kira-kira apa itu yang saya jelaskan tadi kalau sudah terlihat yang tadi ini kasih terlihat miri terpaksa ya harus di repair apa dipermaiki itu tadi bisa dengan perkuatan kalau juga dengan repair saja jadi jangan sampai itu berlanjut terus artinya sebenarnya kan mungkin disini kan perangnya kita kan orang-orang belum tahu nih sebenarnya jadi pemerintah itu dulu kan ada pengawasan bangunan harusnya ada kalau dulu kan ada sekarang ini kan memang ada diatur oleh undang-undang nomor 2 itu mengenai proses pengawasan nah, harusnya dengan kondisi kita ini maka mestinya memang perang aktif perang aktif pemerintah untuk melakukan pendataan artinya mereka bisa misalnya kata-kata dibantu oleh organisasi seperti DPI atau organisasi lainnya kemudian perguruan tinggi bisa mengambil contoh bangunan yang mungkin diatasi kalau ada istilah bedah rumah nah ini kan perlu sebenarnya deh kalau ada yang mirip kira-kira rangsah praktisnya perbaikan itu seperti apa sehingga kan buat itu ada contoh yang lain bisa gitu oh harus seperti ini itu seperti apa salah satunya juga peran pada saat kita ingin memberikan namanya sertifikat layak fungsi itu juga harus artinya kan tidak hanya kita menyatakan bahwa ini tidak layak fungsi tapi kalau ini tidak layak fungsi harus ada seperti apa kita bisa melayakkan tapi saat mereka ternyata tidak layak mereka juga harus memberikan solusi sampai dia dapat sertifikat layak nah itu kan juga hanya mungkin sasarannya sementara ini kan masih yang kertas umum ya padahal ada hotel pasar, mall, segala macam ya memang yang paling ditakuti ini adalah yang bangunan-bangunan swasta ya kalau bangunan-bangunan yang dari pemerintah yang diperoleh dari proses teknologi itu dia mengawasannya berjalan seluruh jalan itu nah mungkin nih yang terakhir nih karena kan waktunya kita sudah ada terbatas, nah mungkin nanti kita lanjutkan lagi lebih panjang karena kita nih bikin acara konstruksi kita ini khusus bicara mengenai obasi jadi mulai bulu bilirnya nanti kita kita diskusikan nanti kita bisa undang lagi ke acara ini nah yang terakhir nih melihat kondisi yang ada ini di kalau pengamatan PMI sebenarnya salahnya itu dimana? dan bagaimana kita misalnya mengatasi persoalan ini tadi? karena ini kan tidak lepas dari tanggung jawab profesi kita sebenarnya semuanya ini gimana nih kira-kira? ya kalau menurut saya sih ini kan tadi ada STRA ada SKA dan sebagainya kita contoh saja dari segi desain saja dari segi desain jadi simple saja masalah perempuan pada saat seorang engineer seorang seorang senior melakukan desain misalnya disini dia pasang kondisinya terjebit pakai software nah seorang tangkang ternyata dibangun di tanah keras pertanyaannya apakah masih cocok dengan kondisi jepit hati-hati ya karena kalau kondisinya cuma setempat kalau kondisi dangkal saya yakin itu tidak berhujud karena jepitnya nah itu salah satu contoh akibatnya apa? di perencanaan dia jepit artinya gaya momen di atas ini akan terserak ke bawah begitu dia dilaksanakan di tanah keras ini kan dia tidak ada artinya kalau kita lihat artinya kecermatan dalam melihat kondisi lapangan jadi penentu artinya kan banyak dalam prakteknya mereka pemahaman pentingnya kondisi setempat kemudian dicarilah konsep struktur yang paling tepat jadi akar itu pertama itu dari kita sendiri saja itu itu satu itu satu dari segi yang sederhana dari segi pengenuhan legalitas ada satu lagi yang terakhir pak yang saya belum menjelaskan tadi yang menyebabkan yang kelima bangunan ini tidak pernah diuji iya ini penting uji itu mulai dari proses pelaksanaannya misalnya itu kita pesan dari tipe itu datang uji selat besi datang uji tarik uji tarik itu apalagi paling kan sertifikatnya uji kemudian apalagi uji sondir uji menjual dan kemudian apalagi uji uji butan 3 hari uji kalau bangunan 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 saya sudah tidak pernah melakukan itu padahal itu itu tidak pernah percaya penuh kepada kata Pesan telepon, K berapa? 225, ada telepon. Saya ada satu kasus di Banyang Baru, telepon saya itu teman, dia pesan Redmi K 225, karena kita teman, saya suruh ambil, keluarnya K175. Seperti apa? Ya, itu sudah terhasil. Kamu jawabkah apa? Ya, artinya sebenarnya sebelum pabrikan itu, tadi pabrikan itu mengeluarkan perututnya, nah pada saat itu mereka harus memberi ini dulu, kemudian begitu diambil sampelnya, kalau misalnya ternyata diambil sampel tidak sama dengan yang dijual, itu kan termasuk. Nah, itu yang harus berikutnya. Itu simple sekali, tidak usah dibayar. Ya, itu yang mungkin pentingnya. Apalagi itu pas tersebut. Iya, itulah. Nah, jadi memang kalau kita bicara konstruksi, multi-epik atau siapa yang terlibat di sampel-sampelnya, kalau dengan dasar itulah, bakal tidak cukupkan kita waktu untuk membicarakan kesesan. Setelah kita harap benar-benar adanya STRI, ini kan person, itu alat sortir lah. Ya, itu alat sortir lah. Paling tidak dari segi pemikiran sendiri, akhirnya, wah, harus lebih bertemu. Tapi sulit dulu loh, beri. Kadang-kadang SKA, STRI, STRA itu umumlah menyampaikannya. Nah, kalau jadi lu, Pak, para SDM ini tuh ada yang meruang, ada ini. Sudah ada sanksi pidana, itu paling tidak berbenah lah. Ya, paling tidak kita harus berbenah. Paling tidak kita tidak main-main lah, itu, harapan kita. Nah, ini, Pak, mungkin terakhir ya. Ini saya mau kasih Bapak ya, STRI untuk Bapak. Wah, Alhamdulillah. Ini STRI yang diajukan dulu, enggak? Sebenarnya. Ini Alhamdulillah. Bapak, sekarang lengkap. Oh, lengkap ada STRI. Tidak hanya STRI. Tidak hanya STRI. Selain STRI. Karena, ya, selain arsitek ini kan ke arsiteknya ya, itu lebih banyak. Ya, kita tahu nih, Pak, yang lebih paham nih. Orang arsitek ini lebih banyak yang di luar arsitek. Jadi kontraktor. Nah, itu lah sebenarnya diuntung kan. Menggunakanlah STRI. Ya, itu STRI lebih banyak rekayasa kesipilannya untuk pembangun ya. STRL bukan rancangnya. Kalau arsitek ini kan istilahnya tanah kosong, itu urusan arsitek. Ya, arsitek lah. Begitu dia sudah bangun, itu STRI. Jadi, Bapak aman kan. Jadi, Bapak sebagai arsitek bisa aman, tapi pada saat Bapak sebenarnya. Dua profesi, ya, kontraktor, konsultan. Nah, itu beruntung. Dan memang kan sebagai orang yang aktif di organisasi, seperti lain-lain, memberi lah. Ya. Mestinya harus kita melakukannya. Saya sekarang kan juga punya yang satu lagi nih. Ya, Bapak. Untuk peraturan sekarang, bisa usaha persoarangan. Oh, nah itu lah. Nah, kalau saya... Tapi setelah STRI nggak bisa, ada konsultan. Cuma ada perizinan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita sudah mengajukan dan mungkin sudah keluar. Sudah keluar. Ya, ada teman kita, Pak... Pak Benny, ya. Nggak salah. Itu dia pasang pelang pakai dokter. Itu kan satu-satunya nomor STRI. Nomor STRI. Ya. Itu juga ternyata, Pak. STRI itu adalah stigma. Penanda aparat tuku. Ya. Kita punya nanti ada namanya STEM PE. Di STEM ada nomor STRI. Jadi begitu. Aparat tuku melihat itu tidak ada. Dugaannya. Ya. Ya. Ya, itu. Makanya itulah sebenarnya. Ya. 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 Ini yang selesai tadi ini sebagai menunjukkan kepada pemirsa bahwa ini yang namanya STRI. Tanda Registrasi Insinyur dan Guda Emas dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Ini harus memiliki ini. Wah, ada foto nih, mantap. Ada nih kodenya. Ada, ada mas Indra. Nah, di sini insinium profesional. Ini sudah berenat untuk bekerja secara profesional. Dan menerima bayaran profesional. Ini bisa di jump. Ini sebagai contohnya. Nah, jadi para pekerja, ini adalah salah satu legalitas dari para pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat di sektor konstruksi. Keinsinyuran di bidang kekayasan. Termasuk yang karyati. Termasuk yang karyati juga seperti ini. Nah, jadi semua yang berpraktek itu nanti, terutama langsung berpraktek pada saat membangun. Ini ada kodenya apa? Kodenya 001 berarti memang arsitek. Kalau 002 itu elektron. Kalau 15 sipil. Nah, ini lagi keren. Nah, jadi saya jelaskan lagi. Angka satu di sini, ini menunjukkan warga negara Indonesia. Ini asing nih, harus punya warga negara Indonesia. Oh, gitu lah. Dua. Nah, kemudian satu yang kedua ini berarti Bapak belum mengikuti pendidikan. Kalau dua, berarti dia sudah insinium. Karena kita ini lagi buruk. Itu kan arsiteknya. Ini, ini Bapak berarti nomor 6.456. Waduh, berarti sudah nomor 76. Lebih, Pak. Lebih, Pak. Sekarang-lebih, Pak. Sekarang-lebih, Pak. Nah, ini para pemiksa ini sebenarnya ajarkan dari Pak IPEC. Yang mengajak kita. Oh, harus punya ini lagi. Setelah legalitas. Silahkan hubungi PII. Nah, sekarang hubungi PII. Kalau memang mau mengurus STRI-nya. Kalau STRI ini gratis ya, Pak. Gratis ya. Ini cukup buat kartu anggota. 400 ribu. Ya, gitu. Nah, STRI masih gratis. Nah, jadi ini kan bagian yang merahmankan kita. Ini kan pada saat pekerjaan profesi. Dan mudah-mudahan suatu saat kan juga bisa misalnya menjadi acuan penentuan tarif segala macam. Dan mudah-mudahan suatu saat. Seperti itu. Tunjuan akhir. Nah, kami semua sedang bersama dengan dokter lah. Dokter lah. Kita bisa mempraktek seperti itu. Nah, mungkin para pemiksa yang terhormat. Saya terima dulu, Pak. Mereka terima semuanya. Saya juga akan datang. Nah, terima kasih pada sesama engineer. Walaupun nanti pendidikannya kita ikutlah. Mungkin para pemiksa yang terhormat. Demikian acara ngobrol pinggiran akhir pekan kita. Di minggu terakhir bulan April. Nah, nanti kita akan melanjutkan di setelah pelebaran. Insyaallah untuk ngobrol pinggiran yang berikutnya. Demikian kami sampaikan. Bila salamnya kami mohon maaf. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iman. Terima kasih, Pak Iman. Bye-bye. Terima kasih, Pak Iman. 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 Terima kasih.